Bentrok rimba perselatan jilid 8. Dendam kesumat selama 10 tahun? Buncing yang nampak sikap Jian Chiu Tai Su demikian, ia menjadi beranggapan mungkin dengan sikapnya itu ia berusaha untuk menjaga nama baik Kun Lumpai dan mengulangi kembali peristiwa 10 tahun yang lalu di puncak Hwe Ing, maka tidak menunggu sampai Jian Chiu Tai Su mengambil keputusan, Ia sudah melancarkan serangan dan menerjang keluar dari lembah itu. Setelah keluar dari lembah sempit itu, pikirnya, jika aku langsung turun gunung, tentulah di bawah sana telah penuh dengan orang-orang tujuh partai besar yang mencegat jalan keluar Lebih baik aku lari ke atas gunung dan sementara menghindarkan diri dari orang-orang tujuh partai besar, baru kemudian turun gunung pergi mencari jejak dari Ho Aswan Dan dia berputar-putar di atas gunung beberapa waktu, tetapi malang baginya ia malah tersesat dan tak menemukan kembali jalan keluar untuk turun gunung Dalam keadaan yang cemas itu, tiba-tiba nampak olehnya di depannya terbentang suatu hutan bambu yang sangat lebat, dengan perlahan ia berjalan menuju ke hutan tersebut Ketika berjalan sepuluh langkah ke hutan bambu itu, suatu angin berhembus datang yang menyebabkan daun-daun bambu membuka sebuah bayangan sangat dikenalnya Hanya terbentang di hadapannya, hatinya terasa akan melompat keluar di atas batu besar di dalam hutan bambu itu Duduklah seorang si Yucai, orang itu tak lain dan tak bukan adalah suhunya yang belum berselang lama berpisah dengannya Ie bok tocu, si Yen ku Baru saja buncing akan berjalan menuju ke sana Dari jauh terdengar suhitan nyaring yang makin lama makin mendekat dan telah memasuki hutan bambu itu Diam-diam hatinya merasa terkejut orang yang baru datang itu sudah dapat diketahui tingginya kepandayan yang dimiliki hanya dari suhitan nyaring itu saja Suhitan nyaring itu secepat kilat makin lama makin mendekat, sebuah bayangan abu-abu berkelebat masuk ke hutan bambu itu Buncing menjadi tertegun, dengan perlahan dua mengintip ke dalam hutan bambu itu Ginkangnya adalah ajaran langsung dari Ie bok tocu sehingga ia dapat dihitung sebagai jago yang berilmu tinggi di dalam dunia kangong Ditambah lagi deangan suara angin yang keras dari suara daun bambu membuat dua jago bulim yang duduk di dalam hutan bambu itu sedikit pun tidak merasakan Kalau ada seorang yang lagi mengintip gerak-gerik mereka itu Ketika ia makin mendekat dan mulai mengintip begitu tampak orang yang duduk di hadapan Ie bok tocu Hatinya merasa sangat terkejut, pakaian dan wajah orang itu persis tiap pertolok cao mocing bagaikan pinang di belah dua Hanya orang ini jauh lebih tua usianya Dua orang itu berdiam diri sejenak, kemudian terdengar dengan dingin orang itu berkata kepada Ie bok tocu Engkau mencari aku entah mempunyai urusan apa Ternyata tak salah dugaanku Kalau begitu kau tentunya murid Tian Jan Suciampoe waktu itu Dan kini membuat namamu membuat orang berubah wajahnya Jika mendengarnya Tok Tian Chun Bun Chin yang berada di luar hutan ketika mendengar hal ini Hatinya saking terkejutnya hampir saja melompat keluar, pikirnya Kiranya orang ini adalah Tok Tian Chun si Raja Racun Tak kusangka dia adalah murid dari Tian Jan Su Tak heran kalau kepandainya sangat tinggi Tok Tian Chun dengan dingin berkata Aku adalah Tok Tian Chun, tetapi dari dahulu aku tidak mengakui Tian Jan Su sebagai suhuku Jika aku tidak salah ingat engkau tentu adalah puteri Tanko Chun Sun ku Ie bok tocu tersenyum jawabnya Engkau juga tidak salah menerka, aku adalah puteri Tanko Chun Sien ku Peristiwa 20 tahun yang lalu apakah kau masih mengingatnya Tok Tian Chun tertawa dingin Sahutnya, apakah ingin tahu jejak dari puterimu Ie bok tocu menganggukan kepalanya Jawabnya, sudah hampir 10 tahun, aku masih tetap mencari jejak puteriku Oha Pada matanya memancarkan sinar yang aneh, kemudian dia lanjutnya Sudah 20 tahun, aku ingin mencoba bagaimana hebatnya kepandainya dari puteri Tanko Chun Sehabis berkata tangannya melancarkan 3 kali serangan ke arah Ie bok tocu Ie bok tocu yang nampak Tok Tian Chun ingin menjajal kepandainya Ia tertawa-tawar, tubuhnya melayang Ketengah udara, dengan senaknya ia menghindarkan diri dari pukulan yang dilancarkan Tok Tian Chun itu Metel, Tok Tian Chun memancarkan sinar tajam, sedang pada mulutnya ia berkata Bagus sambutlah seranganku ini Tangannya melancarkan lagi 5 kali serangan berturut-turut 5 buah serangan ini semuanya ditujukan ke seluruh tubuh Ie bok tocu Tubuh Ie bok tocu berkelebat lagi dan ternyata dengan cepat dapat menghindarkan diri dari seluruh pukulan itu Buncing yang berada di sampingnya, nampak yang terkena pukulan Tok Tian Chun yang ketiga kaki di belakang Ie bok tocu Semuanya tertera dilapun buah telapak tangan yang berwarna hitam gelap dan meleset tiga din dalamnya pada bambu itu Diam-diam ia merasa terkejut, kepandaian dari Tok Tian Chun ini tak terkira tingginya hingga sukar diukur Tok Tian Chun yang nampak Ginkang Ie bok tocu demikian hebatnya, ia membentaknya lagi Bagus, sambut sekali lagi tubuhnya berkelebat dan sekaligus melancarkan 18 kali pukulan ke arah Ie bok tocu Ginkang Ie bok tocu adalah nomor wahid di dunia kangong, tubuhnya melayang ke udara dan mengeluarkan ilmu hui siye ye usah atau terbang melayang bermain serat Tubuhnya lantas saja segera melayang-layang di tengah udara Dengan tanpa gentar sedikit pun, ketika angin pukulan sampai, ia baru melayang menghindar 18 pukulan Tok Tian Chun tak satupun yang dapat mencapai sasarannya Tubuh Tok Tian Chun bergerak mundur dengan tanpa perubahan sedikitpun wajahnya Ia berkata Putri Tan Kou Tun sungguh-sungguh hebat kepandainya Ie bok tocu tertawa-tawar, sahutnya Tingginya kepandain Tok Tian Chun ternyata dapat memadai kepandain Tian Jan Su waktu itu Aku hanya mengandalkan Ginkangku untuk menghindar, tak dapat dikatakan kepandain yang sangat hebat Tok Tian Chun seperti tidak ingin melihat senyum di bibir Ie bok tocu, sinar matanya menajam, katanya Waktu itu Tian Jan Su karena tan Kou Chun belum juga memenuhi janjinya Telah memerintahkan aku untuk membawa pergi putrimu dan meninggalkan surat minta kamu sekalian datang bertempur Apakah kamu tidak mengetahui semuanya itu mati Ie bok tocu agak merasa pedih, sejenak kemudian katanya Kiranya demikian, entah putriku sekarang berada di mana, dapatkah kau memberitahukannya kepadaku dengan dingin jawab Tok Tian Chun Putri Tian Jan Su telah membawanya pergi Berita dan jejak selanjutnya aku tak tahu Ie bok tocu menjadi tertegun Ia termangu dua dan duduk mematung di sana, ia mengira jika dapat mencari Tok Tian Chun tentu dapat mencari kembali putrinya Tetapi tak disangka ternyata tetap tidak dapat menemukannya Tok Tian Chun nampak keadaan Ie bok tocu yang sangat menyedihkan itu, matanya memancarkan sinar yang aneh Kemudian ujarnya, nonasya sampai jumpa lagi di lain waktu sehabis berkata tubuhnya berkelebat menghilang di tengah hutan bambu Ie bok tocu nampak Tok Tian Chun telah pergi Dengan perlahannya menghelana pasak tertahan ia meneteskan air matanya Dengan cepat buncing bangun berdiri Ie bok tocu segera memalingkan kepalanya baru akan membuka suara Nampak yang datang ternyata adalah buncing, bibirnya hanya sedikit bergerak Kemudian katanya, kiranya adalah anak cing yang datang Buncing segera berteriak dengan keras Suhu Ie bok tocu merangkul buncing dengan mesranya Air matanya meleleh keluar dari kelopak matanya Buncing tahu ia sedang memikirkan putrinya, teriaknya Suhu engkau jangan menangis, jejak siowin sumuai aku telah mengetahuinya tubuh Ie bok tocu menjadi gemetar Ia mendorong tubuh buncing dan bertanya Anak cing, engkau bilang apa sahut buncing dengan cepat Siang tadi aku baru bertemu dengan siowin sumuai Tetapi dia telah tidak mengingat semuanya Aku terpaksa datang mencari suhu Tak disangka secara kebetulan dapat bertemu di tempat ini Ie bok tocu menjadi sangat girang Ia segera menghapus air matanya Buncing tidak menanti sampai Ie bok tocu membuka mulut bertanya Telah mulai menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan si iblis wanita berwajah cantik di loteng rumah Makan lehang tu selesai mendengar cerita buncing itu Ie bok tocu merasa entah ia harus bergirang atau harus berduka Ia takut untuk pergi mencari si iblis wanita berwajah cantik itu Takut ia tak mau mengenalinya lagi Tetapi tak pergi pun tak dapat Kemudian ia dongakan kepalanya memandang keadaan Cuaca, waktu itu haripun telah hampir gelap Setelah ragu-ragu sejenak kemudian katanya Anak cing, cepat kau bawa aku pergi ke sana Coba lihat apakah siowin masih berada di sana Buncing deangan cepat menganggukan kepalanya Dua orang itu segera lari turun gunung Taiyan Dan lari menuju kota Taiyan Sesampainya di kota Taiyan Dua orang itu langsung menuju ke loteng rumah makan lehang Loh ketika mereka telah tiba di rumah makan itu Ie bok tocu menahan tubuh buncing Ia tidak diperkenankan Bucing langsung masuk ke dalam Sambil menarik tangan buncing dengan riangnya Ie bok tocu melompat naik ke atap loteng itu Kemudian mengintip ke dalam Ketika buncing menundukkan kepalanya memandang Ternyata iblis wanita berwajah cantik dengan dua orang pelayannya itu Masih belum pergi dari rumah makan itu Tiga orang gadis itu duduk menjadi satu Di atas meja masih terdapat sisa dua dari sayur dan arak Tak berapa jauh dari tiga orang gadis itu Berdiri enam orang laki dua Ke enam orang itu agaknya baru saja naik ke atas loteng Tampak dengan wajah gusar mereka memandang si iblis wanita berwajah cantik itu Buncing palingkan wajahnya memandang ie bok tocu Tampak diabagaikan sedang termangu-mangu memandang ke dalam Sedang matanya telah penuh dengan air mata Ie bok tocu menarik tangan buncing Dengan bersama-sama mereka melayang turun ke belakang tiga orang gadis itu Baru buncing mau membuka suara Tetapi ie bok tocu telah menggelengkan kepalanya Buncing melibat mata suhunya itu Sedang memandang terpesona pada bayangan iblis wanita berwajah cantik itu Tubuhnya tak bergerak sedikit pun Ia bagaikan tidak menginginkan iblis wanita Berwajah cantik itu tahu akan kehadirannya Pandangan pertama ia telah mengenal gadis ini adalah putrinya Tetapi jika misalnya iblis wanita berwajah cantik ini tak mau mengenalinya Lalu bagaimana lebih baik sekarang juga ia memandang hingga puas bayangan itu Enam orang lelaki itu seperti tidak melihat atas kehadiran dua orang itu Hanya dengan gusar mereka memandang iblis wanita berwajah cantik itu Terdengar iblis wanita berwajah cantik itu dengan dingin mendengus Ujarnya Kamu enam orang telah datang terlambat Salah satu dari keenam orang lelaki itu membentak Kembalikan jiwa to aku kami sehabis Iblis berkata ia menubruk maju dengan hebatnya Iblis wanita berwajah cantik itu Membalikan tangannya dan melemparkan dua batang sumpit Yang melayang secepat kilat ke arah orang itu Dan menancap di kedua mat Lelaki-laki itu Ia menjerit ngeri dan jatuh di atas tanah Sedang kedua tangannya dengan serabutan mencakar dahinya Seorang lelaki lagi maju menubruk Iblis wanita berwajah cantik itu tertawa dingin Tangannya menyambar cangkir arak yang berada di atas meja Dan dilemparkan ke arah orang itu Cangkir arak itu dengan keras melesak masuk ke dalam dahinya Orang itu mati seketika itu juga Sisanya empat orang Wajahnya berubah menjadi pucat pasi Dan bersama-sama menubruk ke arah iblis wanita berwajah cantik Ia tertawa dingin Badannya berkelebat Tau dua tubuh keempat orang itu terpental jatuh ke bawah loteng Terkena serangan pukulan telapak tangannya Dengan diiringi suara jeritan ngeri Saking kagetnya Buncing menjadi berdiri tertegun di sana Untuk pertama kalinya ia melihat iblis wanita berwajah cantik itu Turun tangan dengan demikian ganas dan kejamnya Tadi siang dirinya masih memandang terpesona padanya Tetapi kini iblis wanita berwajah cantik itu tertawa dingin lagi Ia membalikan tubuhnya Tetapi begitu nampak dua orang yang sedang berdiri tertegun di sana Wajahnya tiba-dua berubah menjadi pucat Setelah memandang terpesona pada dua orang itu Segera ia membalikan tubuhnya Ia lari turun loteng Sedang dua orang pelawan itu menoleh ke belakang Tetapi begitu memandang mereka pun segera balikan tubuhnya dan melarikan diri Buncing sebenarnya akan mengejar ke arah mereka Tetapi tampak Iebok Tocu tetap tidak bergerak Ia lalu menoleh memandang Ia tampak Iebok Tocu sedang termangu-mangu berdiri mematung di sana Air matanya menetes membasai pipinya Sedang sepasang matanya masih memandang kursi Di mana iblis wanita berwajah cantik itu tadi duduk Buncing nampak Iebok Tocu menjadi bersedih hati Dengan halus dia memanggil Tetapi Iebok Tocu bagaikan tak mendengarnya Ia tetap masih berdiri termangu dua di sana Sejenak kemudian Dengan perlahan menggumam Ia telah pergi Iebok Tocu Selama belasan tahun ia merindukan putrinya Tetapi ini untuk pertama kalinya dia bertemu Ia melihat putrinya ternyata adalah seorang gadis yang sangat kejam Hampir saja ia tak percaya pada matanya sendiri Tetapi semuanya ini benar dua terjadi Masih ada dua orang yang penuh dengan darah menggeletak mati di hadapannya Tubuh Iebok Tocu menjadi terhuyung dua Dengan cepat Buncing memegangnya Dalam hatinya pun ia merasa bersedih hati Tetapi kemudian katanya Suhu, mungkin siawing sumo ai hanya satu waktu berbuat demikian Akhirnya ia tentu akan berubah Iebok Tocu dengan perlahan menghela nafas Dia melirik pada Buncing Selama hidupnya dia hanya menerima seorang murid saja Sebenarnya dia ingin mencari kembali putrinya tidak sesuai kalau dijodohkan pada Buncing Sejak kecil Buncing adalah dia yang membesarkan Dia tak dapat berbuat demikian sehingga menyusahkan muridnya setelah termenung sejenak Ia tertawa-tawar, katanya Anak Ching, aku ingin pulang ke pulau Iebok Tocu Engka seorang diri berkelana di dunia kangong haruslah banyak berhati-hati Buncing dengan perlahan menundukkan kepalanya Iebok Tocu bagaikan terhadap segala sesuatu sudah menjadi kecewa Ia juga tak dapat menghiburnya Agak lama baru ia dapat dengan perlahan memanggil Suhu belum Buncing berkata Iebok Tocu telah memotongnya Anak Ching, masih ingin berkata apalagi Buncing dongakan kepalanya Katanya Suhu anak Ching tentu akan membawa Xiaowin Sumoai kembali ke pulau Iebok Tocu Dia, sifatnya yang sebenarnya bukanlah demikian Iebok Tocu tahu Buncing dengan perkataannya ini hanya ingin menghibur dirinya Tetapi dalam hatinya pun ia merasa sangat berterima kasih padanya Pikirnya mempunyai murid yang demikian baiknya ini Tak kalah dengan putra sendiri Sungguh tidak mengecewakan jerih payahku selama bertahun-tahun mendidik dan membesarkan dia Sedang dia melambun Buncing berkata lagi Suhu apakah kau tidak melihat adanya perubahan pada wajah Xiaowin Sumoai dia tentu telah mengenali Suhu Tetapi takut Suhu memakinya hingga dia lari pergi Iebok Tocu menjadi tenggelam dengan tertawa ia berkata Anak Ching, semoga apa yang kau katakan itu memang benar Sehabis berkata ia termenung sejenak kemudian tambahnya Anak Ching, aku akan pulang tubuhnya melayang dan turun ke bawah loteng dengan cepatnya Buncing menjadi tertegun, sungguh tak disangka Iebok Tocu Mengatakan akan pergi dengan cepat ia pun pergi dari loteng itu Segera ia mengejar ke bawah untuk menahan suhunya Tetapi mana dia dapat mengejari Iebok Tocu Ia tak melihatnya hatinya menjadi agak berduka Ia dongakan kepalanya memandang di langit nampak bulat yang lengkung itu memancarkan sinar yang redup Dua dia berdiri berpikir sejenak Pikirnya, kalau begitu lebih baik aku melanjutkan perjalananku ke arah timur Malam ini juga untuk mencari Ho Aswan Sebelum meninggal kakaknya telah menitipkan dia kepadaku Bagaimana aku tidak menjaga keselamatannya setelah berpikir sedemikian Segera Buncing melanjutkan perjalanannya menuju ke gunung Yei San Setengah malaman berjalan dengan cepatnya Sekejap mati Fajar pun mulai Buncing sudah merasa sangat lelah Karena telah melakukan perjalanan semalaman kini Fajar pun sudah mulai menyingsing Ia mulai bersembunyi ke dalam hutan Untuk beristirahat pada siang hari Seperti ini ia tak dapat melakukan perjalanan cepat Oleh sebab itu pada siang harinya Ia beristirahat dan bersiap untuk pada petangnya Melanjutkan perjalanan Perjalanan guna mencari jejak Ho Aswan Ia berkelebat masuk ke dalam hutan Dan mulai duduk bersemedi untuk mengatur pernafasan Tiba-dua terdengar suatu jeritan ngeri dari dalam hutan itu Buncing mendengar suara jeritan itu berasal dari arah sebelah kirinya Tubuhnya segera berkelebat dan menuju ke arah suara jeritan itu berasal Sekali pandang saja pada orang itu Ia telah dapat mengenalinya Hatinya jadi sangat terkejut orang itu Ternyata adalah Tian Pek Tok Chao Atau si punggung baja cakar beracun Mocin yang baru saja berpisah beberapa hari dengannya Tampak kedua tangannya memegang anak kecil Dan sedang menghisap darahnya dengan lahapnya Jeritan ngeri itu ternyata datang dari mulut anak kecil itu Melihat keadaan yang mengerikan itu Tanpa terasa hatinya jadi merasa ngeri dan kedar Segera ia memusatkan pikirannya Pada saat ini ia berada di tempat itu dan melihat kejadian yang mengerikan itu Mana dapat ia hanya berpeluk tangan saja Membiarkan hal ini terjadi dengan leluasa tanpa ada yang merintanginya Pedangnya segera dicabut Baru saja akan menerjang keluar Tau dua sebuah bayangan berkelebat memasuki hutan Begitu melihat orang yang baru datang itu Hati Bun Ching sekali lagi menjadi terkejut Orang itu ternyata adalah si iblis wanita berwajah cantik Yang baru saja berpisah kemarin malam Begitu ia muncul kedua pelayannya pun ikut muncul pula di tempat itu Tian Pehtok Tian Mo Ching nampak kehadiran tiga orang gadis itu Bagaikan tak mengetahui atas kehadiran tiga orang gadis itu Dengan lahap tetap menghisap darah anak itu Si iblis wanita berwajah cantik itu sekalipun adalah seorang yang ganas dan kejam Tapi selama hidupnya belum pernah ia melihat orang yang menghisap darah manusia Dengan kera demikian Dia segera membentak sedang kedua tangannya melancarkan serangan ke arah Mo Ching Mo Ching yang nampak datangnya serangan dari si iblis wanita berwajah cantik itu menjadi sangat terkejut Tingginya luakang yang dimiliki orang itu sungguh tak disangka sebelumnya tangannya melemparkan mayat itu ke arah iblis wanita berwajah cantik Sedang tubuhnya melayang secepat kilat dengan menggunakan cakar beracunnya ia melancarkan serangan ke arah iblis wanita berwajah cantik Pek Dian Loset atau iblis wanita berwajah cantik sedikit memiringkan tubuhnya menghindar Ketika ia melihat jurus yang digunakan Mo Ching itu Tanpa sengaja setelah mengeluarkan suara tertahan dua orang saling balas menyerang sebanyak satu jurus Sayang dalam serangan ini tiada satupun yang dapat mengenai sasaran kedua belah pihak telah mengetahui kalau lawannya adalah berasal dari satu perguruan dengan dirinya karena jurus dua yang digunakannya itu semuanya telah mereka kenal Pek Dian Loset dengan dingin mendengus berturut-turut melancarkan lima kali serangan gencar Lima serangan ini semuanya dilakukan dengan sangat cepat dan ganas Mo Ching pun mempunyai niat akan memperlihatkan kelihayannya Sebenarnya dia dapat menghindari dari serangan ini Tapi ia tak mau melakukannya bahkan menyambut dengan punggungnya Serangannya dengan cepat mengenai pihak lawan tapi dia tak menderita sedikit pun bahkan balas melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Pek Dian Loset Pek Dian Loset nampak serangan dengan tepat mengenai sasarannya tapi Mo Ching sepertinya tak merasakan sedikit pun Diam dua merasa terperanjat Dia tak tahu kalau Mo Ching karena racun yang dilatihnya membalik menyerang tubuhnya sendiri Menyebabkan punggungnya malah berubah menjadi keras Saking kagetnya keringat dingin pun telah membasahi bajunya Dengan terburu-buru ia menghindari serangan Mo Ching itu Mo Ching dengan dingin tertawa panjang Ia turut melancarkan serangannya sedang Pek Dian Loset terus mundur ke belakang sedang tangan kanannya di luar Dan tahu dua pada tangannya telah menyambar dan bertambah dengan sebilah pedang dari pelayannya Setelah Pek Dian Loset berhasil mencabut keluar pedangnya Segera kedudukannya pun menjadi berubah dari sikap bertahan Menjadi sikap menyerang pedangnya segera melancarkan serangan hebat Tiap jurus yang dilancarkan semuanya diarahkan kepada jalan darah Yang penting di tubuh Mo Ching serangan pedangnya makin lama makin kencang dan makin menghebat Memaksa Mo Ching berkali-kali terdesak mundur ke belakang Mana pernah Mo Ching didesak sedemikian rupa Dengan gusar ia bersuit nyaring tangannya merogoh ke dalam pinggangnya Sebilah pedang panjang yang berwarna hitam gelap telah ada di tangannya Segera pula ia balas mendesak dan memaksa Pek Dian Loset mundur sejauh tiga dipal lebih Dua orang yang bergebrak secara demikian itu pihak Pek Dian Loset mengalami kerugian Karena pedangnya terlalu pendek sedangkan Mo Ching karena luka parah yang dideritanya Belum sembuh seluruhnya menyebabkan dia sukar untuk mengerahkan seluruh tenaganya Setelah lewat seratus jurus lebih sudah dapat dilihat siapa yang menang dan siapa yang kalah Karena Pek Dian Loset tak dapat memusatkan pikirannya Disebabkan pikirannya sedang kacau telah dipaksa berada di bawah angin Kedua orang pelayannya nampak hal ini segera mencabut keluar pedangnya Tiga orang bersama-sama mengerubuti Mo Ching seorang Mo Ching menjadi sangat gusar, jurus serangannya makin lama makin ganas Dua orang itu sekalipun berasal dari satu perguruan Tapi dalam hati masing-masing telah mempunyai perhitungan yang masak Pokoknya mereka tak dapat hidup bersama bagaikan api dengan air Sedang jurus-jurus serangannya itu pun sedikit-sedikit terselit Jurus-jurus aneh yang pernah dilihat oleh Pek Dian Loset Tiga gadis itu nampak jurus-jurus yang aneh itu terpaksa hanya dapat menghindar dan berkelit saja Sekejap metu saja ratusan jurus telah berlalu Mo Ching bagaikan tidak sabar lagi Tangan kirinya melancarkan serangan dengan menggunakan cakar beracunnya Sedang tangan kanannya menyerang dengan pedangnya Pek Dian Loset pun merasa tak sabar lagi Beberapa kali ia menerjang masuk ke dalam lingkaran pedang Mo Ching Tiba dua pada tubuh Mo Ching terlihat adanya suatu lubang kelemahan Pek Dian Loset tidak mau membuang kesempatan ini Ia segera membentak dengan nyaring dan mendesak maju Pedangnya mengancam dahi dengan sangat cepat dan lincah Diam-diam pikirnya Sekali seranganku ini meskipun tak dapat mengenai kau juga Sedikit-sedikitnya dapat memaksa kau berada di bawah angin Tapi dia mana tahu kalau hal ini adalah siasat dari Mo Ching untuk memancing musuh Begitu Pek Dian Loset itu mendesak mendekat Kelihatannya serangan pedang ini takkan dapat dihindarkan lagi oleh Mo Ching Tapi siapa tahu Tubuh Mo Ching dengan cepat telah berputar dan menahan serangan pedang itu dengan menggunakan punggungnya Pek Dian Loset segera mengerahkan segenap tenaganya Pedangnya ditusukan dengan keras sehingga menancap setengah bagian ke dalam punggung Mo Ching Pedang Mo Ching segera mendesmunur kedua orang pelayan itu Tangan kirinya menyambar dan mencekam dengan keras pergelangan tangan Pek Dian Loset Hati Pek Dian Loset terasa berdesir dengan cepat ia mengerahkan seluruh tenaganya ke tangan kirinya Dengan sekuatan agak ia menyerang belakang kepala Mo Ching Kedua orang pelayan itu nampak majikannya dalam keadaan bahaya Dua orang bersama dua membentak keras dan menubruk maju ke depan Mo Ching tertawa seram Tangan kirinya melontarkan tubuh Pek Dian Loset hingga sejauh tiga kaki Diikuti dengan melancarkan serangan yang begitu gesit dengan pedang dan cakar beracunnya Dengan berbareng bagaikan harimau terluka ia menubruk ke arah kedua pelayan itu Kedua pelayan itu nampak Mo Ching balas menubruk ke arah mereka Wajah dua orang itu sangat berubah Mereka tak berani menyambut serangan tersebut Tetapi pedang Mo Ching telah tiba dan menyontek terbang pedang di tangan mereka Ketika tangan kirinya menyambar Terdengar suatu jeritan ngeri Seorang pelayan telah kena cakar beracun tepat di wajahnya dan mati seketika itu juga Ketika tubuh Pek Dian Loset tadi dilontarkan ke tengah udara Ia segera mengerahkan tenaganya dan memegang kencang pedangnya Kini nampak pelayannya dibunuh dengan sangat kejam Tangan kanannya segera disabetkan Pedangnya secepat kilat mengancam jalan darah link tai tu di punggung Mo Ching Sungguh tak disangka oleh buncing hanya dalam sekejap mati saja Keadaan bisa berubah demikian cepatnya Tubuhnya segera berkelebat Sambil mementak kertas pedangnya melancarkan serangan gencar mengancam belakang kepala Mo Ching Sekalipun kepandayan Mo Ching sangat tinggi Tetapi kedua tempat itu merupakan tempat yang sangat penting dan bahaya Ia tak berani berlaku ayal meskipun dari suara bentakan Buncing itu tak tahu yang datang adalah buncing Tetapi ia pun mengetahui bila ia telah kedatangan seorang jago yang berilmu tinggi Jika bukannya tadi ia telah berhasil membunuh mati seorang pelayan yang paling lemah ilmunya Tiba-tiba terasa kaki kanannya sangat sakit Ternyata pedang buncing berhasil dengan tepat mengenai sasarannya dan menusuk sekali pada kakinya Jurus pedang yang digunakan buncing baru ini adalah salah satu jurus dari ilmu pedang Kuan Ia Bok Tiam Hoat Jurus pedangnya ini jika dibandingkan dengan jurus pedang yang biasanya penggunaannya ternyata sangat berbeda Selama hidupnya ia belum pernah melihat jurus aneh semacam ini Dan pada saat ini buncing berhasil berdiri di belakang tubuhnya Dengan sendirinya sukar baginya untuk menghindarkan diri dari serangan ilmu pedang tersebut Meskipun serangan buk ancing dengan tepat mengenai sasarannya Tetapi tampak pelayan itu pun mati di tangan mocing Diam dua ia merasa sangat terkejut bercampur besar Berturut-turut ia melancarkan tiga kali serangan Mocing nampak jurus pedang yang digunakan buncing itu sangat aneh Ia tak berani menyambutnya Berturut-turut mundur ke belakang sebanyak dua tindak Pek Dian Loset membentaknya ring Tubuhnya menubruk maju Sedang tangan kiri melancarkan pukulan ke tubuh mocing Kaki kanan mocing telah terluka oleh tusukan pedang Hal ini menjadikan kegesitannya darinya pun menjadi tidak seperti semula Dia balikan tubuhnya dan melancarkan serangan pedang panjang berwarna hitam Gelapnya itu disertai angin yang tajam menyapu ke arah dua orang itu Buncing nampak serangan itu sangat ganas Ia tak berani menyambutnya Tubuhnya mundur ke belakang Tetapi baru saja ia mundur selangkah tampak Pek Dian Loset dengan kalap telah menerjang maju dan menubruk ke arah Mocing, dia menjadi sangat terkejut Pada saat itu tangan kanannya Pek Dian Loset telah terluka Ditambah lagi dia pun putri kesayangan suhunya Iebok Tochu Mana ia bisa membiarkan dia seorang diri menghadapi maut Dengan disertai bentakan yang nyaring Tubuhnya menjadi maju lagi ke arah mocing Mocing tahu kalau tangan kanan Pek Dian Loset itu baru saja terkena cengkeramannya Sekalipun dia telah mengerahkan tenaga untuk melawan tetapi lukanya yang diderita pun tak ringan Apalagi setelah terluka ia masih mencabut pedang dan melancarkan serangan Dua kali dengan paksa ia harus menggunakan tenaga Kiranya pada saat ini ia pun sukar untuk bergerak tangan kirinya Bagaikan angin cepatnya menyambar tangan kanan Pek Dian Loset Pek Dian Loset tidak mau ambil peduli atas datangnya serangan Tangan kirinya tetap melancarkan serangan ke depan wajah mocing Mocing nampak Pek Dian Loset hendak mengadu jiwa dengannya Mana dia mau berbuat demikian Pedang di tangan kanannya sambil menangkis setiap serangan dari buncing Tubuhnya melayang ke tengah udara Dalam keadaan yang sangat repot itu ia masih tidak lupa berusaha untuk melukai lawannya Dia sadar jika ini hari dia tak berhasil membunuh gadis itu Selamanya dia akan tak enak makan dan tidak enak tidur Dengan serangan cakar beracunnya segera dirubah menjadi pukulan telapak tangan Yang dengan cepat mengenai tangan kanan Pek Dian Loset Tetapi begitu timbul keinginannya untuk melukai dia pun tidak dapat lolos diri Pukulan yang dilancarkan Pek Dian Loset Pukulan ini dengan tepat mengenai dadanya Kedua orang itu di dalam bulim dapat dihitung sebagai tokoh kelas tinggi Kini kedua orang itu bersama dua telah terkena situ kali pukulan dan masing dua terhuyung mundur dua langkah ke belakang Tetapi luka yang diderita Pek Dian Loset Jauh lebih berat setelah mundur dua langkah ke belakang ia jatuh pingsan di atas tanah Buncing menjadi sangat terkejut Nampak Mocing telah mengangkat pedangnya menyerang Pek Dian Loset yang keadaan dalam pingsan itu Dengan cepat dia menangkis serangan itu sekalipun pada waktu ini Mocing menderita luka parah Tetapi kekuatan pedangnya itu tetap membuat pedang Buncing mencelat Tidak menanti Mocing melancarkan semua serangannya untuk kedua kalinya dengan cepat Ia memungut kembali pedangnya sambil menggendong Pek Dian Loset lari masuk ke dalam hutan Mocing dengan gusar berswip nyaring segera ia mengejutkan tubuhnya lari mengejar Sekalipun Buncing membawa seorang pada pundaknya Tetapi Pek Dian Loset adalah seorang wanita sehingga tak seberapa beratnya Apalagi ginkangnya adalah ajaran langsung dari Iebok Tochu Ditambah lagi Mocing sedang terluka parah Dan kaki kanannya pun terluka akibat tusukan pedang Buncing Setelah mengejar melewati dua buah bukit Mocing telah kehilangan jejak bayangan dari Buncing Buncing yang menggendong tubuh Pek Dian Loset Berturut dua lari sejauh 10 li lebih Setelah sampai di suatu tempat yang sempit Ia baru mencari tempat yang bersih dan meletakkan tubuh gadis itu ke atas tanah Baru saja ia meletakkan tubuh Pek Dian Loset Ke atas tanah tiba dua ia teringat sesuatu hal Tangan Mocing mengandung racun yang sangat ganas Siapa saja yang terkena tentu akan mati Sedang Pek Dian Loset kini telah kena pukulan beracun Ternyata dirinya dengan tanpa berpikir panjang telah menolongnya Jika tidak mempunyai daya untuk memunahkan racunnya Lalu apa gunanya? Dipandangnya wajah Pek Dian Loset dengan tajam Pada saat ini dia mau menangis pun tak akan dapat mengeluarkan air matanya Tiba dua dia menjadi tertegun wajah Pek Dian Loset Tetap memancarkan sinar seperti tak pernah terkena racun yang ganas Hatinya terasa sangat heran Dengan cepat dia mengangkat tangan kanan Pek Dian Loset Tampak pada pergelangannya meskipun berwarna hijau ke hitam-hitaman Tetapi tak menyebar ke atas Hatinya menjadi terkejut dengan gemetar bercampur girang Pikirnya mungkin karena suhu dua orang itu adalah suheng moai Sehingga mocing tak berani turun tangan jahat Buncing nampak Pek Dian Loset tak mempantar hadap racun Ia baru mendapat menghela nafas lega Dengan terburu-buru diangkatnya tangan kanannya Dengan menggunakan pedangnya perlahan dua Ia membuat luka kecil pada daerah yang berubah menjadi hijau ke hitam-hitaman itu Darah hitam segera memancar keluar Dia menanti supaya darah hitam segera berubah menjadi merah lagi Baru mengunyah sebutir piliung hiat sintan pemberian suhunya Dan dibubuhkan ke atas luka itu Kemudian dengan robekan bajunya ia membalut luka tersebut Setelah selesai membalut luka di tangannya itu Ia baru menggunakan pedangnya merobek pakaian di pundak Pek Dian Loset Tampak pada pundak itu pun terdapat sebuah telapak tangan yang berwarna hijau kehitam Duaan seperti halnya dengan luka pada pergelangannya itu Maka mula-mula mengeluarkan darah hitam dari luka itu Akhirnya ia menutup kembali pakaian di pundak Pek Dian Loset Dan mengambil sebutir pilung hian sintan yang dimasukkan ke dalam mulut Pek Dian Loset Setelah selesai semuanya ia baru dapat menghela nafas lega dengan perlahan ia duduk di samping tubuhnya Wajah Pek Dian Loset ini jika dibandingkan dengan wajah dari Iebok Tocu boleh dikata bagaikan pinang di belah dua Tetapi tindakan dari Pek Dian Loset ini ternyata dapat Demikian ganas dan kejamnya berpikir sampai di sini tanpa merasa dia menghela nafas Pek Dian Loset dengan perlahan-lahan membuka kedua matanya Buncing melihat dia telah siuman kembali dengan sangat girang teriaknya Siawen Sumo Aikau telah siuman kembali Padahal Pek Dian Loset telah siuman dari pingsannya Sejak Buncing mengeluarkan darah hitam di pundaknya Tetapi karena sangat malu ia tak berani membuka kedua matanya Setelah nampak Buncing merawatnya dengan penuh rasa sayang pun mendengar dia menghela nafas Ia baru membuka matanya Tampak pada wajah Buncing menampilkan rasa terkejut bercampur girang Sebenarnya ia akan membuka mulutnya untuk memaki padanya Tetapi kini tak tahu mengapa dia menjadi tak tega untuk memakinya Setelah berkemak kemik sebentar barulah ia membuka mulutnya dan berkata Mengapa kau menolong aku Buncing menjadi tertegur dengan tertawa sahutnya Sekalipun kau bukan putri kesayangan suhuku Kalau bertemu kau di tengah jalan dengan menderita luka Aku juga harus menolongnya Pek Dian Loset menjadi melamun kemarin malam di rumah makan lehang Loh ia bertemu dengan Iebok Tochu Pada saat itu dia juga tak tahu apa yang harus dilakukannya Ternyata hatinya dapat berubah menjadi demikian jirinya dan tak berani mengucapkan sepatah katapun Tetapi setelah pergi ia ingin pula kembali lagi untuk melihat orang itu Tetapi akhirnya dia tetap tak kembali Kini mendengar Buncing mengungkap kembali ke adian itu Setelah termemung sejenak lalu karanya Apakah orang itu adalah suhumu? Jawab Buncing sambil tersenyum Benar, suhuku telah mencarimu selama belasan tahun lamanya Setelah aku menjumpai kau di rumah makan itu Segera aku kembali untuk mencari suhuku dan mengajaknya ke sana Terdengar Pak Dian Loset bertanya lagi Kau bilang dia apaku dengan tertawa sahut Buncing Dia adalah ibu mula berhenti sejenak setelah tertawa Lanjutnya, suhuku selamanya menyaru sebagai seorang pria Aku ternyata telah lupa untuk memberitahukan hal itu kepadamu Pek Dian Loset menjadi tertegun Dengan suara tawar ujarnya Aku tak senang engkau mengungkap hal ini di hadapanku Aku masih mempunyai ibu Engkau sangat baik terhadapku Lain kali jika aku bertemu lagi denganmu Tentu aku tak akan membunuhmu Buncing menjadi tertegun pikirnya Ini apa artinya Setelah termenung sejenak kemudian katanya Aku kira kau tentu belum mau percaya pada omonganku Engkau tentu mengira puteri dari Tuhan Jansu itu adalah ibumu Benarkah ia sebenarnya bukanlah ibumu Ibumu yang sebenarnya telah mengalami banyak penderitaan Karena kau pek Dian Loset sebenarnya akan membuka mulut Tetapi mendengar ucapan Buncing yang terakhir ini Perkataan yang diucapkan itu ditelannya kembali Sedang dalam hatinya pun sedikit bergerak Wajah dari iebok tocu terbayang kembali pada benaknya Dengan perlahan-lahan ia menutup matanya Katanya, aku sudah sangat lelah dan ingin beristirahat Engkau menyingkirlah kesana sedikit Buncing sambil tersenyum, katanya Kau beristirahatlah baik-baik Sehabis berkata tubuhnya, menggeser sedikit ke samping matanya Memandang ke arah air sungai yang sedang mengalir Sedangkan pikirannya melayang entah sampai di mana Sebenarnya pek Dian Loset tidak ingin beristirahat Banyak urusan terbayang kembali di benaknya Mau tak mau dengan perlahan ia membuka matanya kembali Dipandangnya bayangan punggung Buncing Di dalam ingatannya belum pernah ada orang yang demikian baiknya terhadap dirinya Dengan diam-diam ia menghela nafas tetapi pikirannya lagi Tetapi itu, semua apa gunanya dengan perlahan-lahan ia bangun berdiri Maksudnya akan dengan diam-diam meninggalkan tempat itu Tetapi sekalipun racun dari pukulan itu telah lenyap Tetapi pukulan yang dilancarkan Mocing itu telah menggunakan tenaga yang besar sekali Sehingga luka dalamnya yang diderita itu cukup parah Sebaru saja ia berdiri, matanya berkunang-kunang dan jatuh ke tanah lagi Mocing yang sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara yang sangat aneh Dan ketika ia menoleh ke belakang tampak tubuh pek Dian Loset rubuh ke atas tanah Dengan terburu-buru ia memandangnya sambil berkata Siowin kau jangan mau cepat-cepat berdiri Jika ada keperluan panggillah aku saja Luka dalammu masih belum sembuh pek Dian Loset yang bersandar di bahu buncing Terasa tubuhnya menjadi hangat Ia juga tak tahu mengapa dapat menjadi demikian Tetapi buncing yang menganggap karena dia adalah putri kesayangan dari suhunya pun pula Ia menganggapi Ebok Tocu sebagai ibunya sendiri Maka terhadap pek Dian Loset pun ia merawat dan mengasihinya Seperti halnya terhadap adiknya sendiri Tetapi ia tidak menduga dengan sikapnya yang seperti itu pada akhirnya telah menimbulkan kerusakan bagi dirinya Buncing dengan tersenyum memandang tubuh pek Dian Loset katanya Duduklah dengan baik dua jangan bergerak pek Dian Loset menudukan kepala dan berdiam diri Sekalipun biasanya dia sangat kejam tetapi itu hanya terhadap orang lain Terhadap buncing ia tak sanggup lagi berhadapan dengan wajah yang keren Buncing memandang wajahnya kemudian tanyanya Maukah engkau mendengarkan cerita mengenai suhuku memang dalam hati pek Dian Loset ingin mengetahui cerita mengenai Ebok Tocu Kini mendengar buncing bertanya demikian ia tidak menjawab Buncing tersenyum dengan perlahannya menceritakan hal-hal mengenai Ebok Tocu kepada pek Dian Loset Ia mendengarkannya dengan menundukan kepalanya sedang tubuhnya kadang-kadang terlihat agak gemetar Buncing setelah selesai menceritakan kisah itu dalam hatinya pun terasa sedikit keras sejenak Kemudian dengan perlahannya menghela nafas lalu katanya Siowin apakah engkau masih tidak percaya pek Dian Loset termenung sejenak kemudian jawabnya Menurutkah seharusnya aku bernama si Siowin Buncing yang mendengar perkataan ini Ia berpikir sejenak latau dia pun tak puas terhadap sehte UHOA dengan tersenyum jawabnya Benar, pek Dian Loset dongakan kepalanya memandang mega yang melayang di udara Semua urusan ini tak dapat pulih Tetapi apakah dia mempunyai hak untuk menjadi putri Ia Ebok Tocu? Ibunya lemah lembut, dan dia seorang yang mempunyai julukan sebagai iblis wanita berwajah cantik yang ditakuti oleh setiap orang Berpikir sampai di sini dengan tawar katanya Kalau begitu engkau mengambil aku sebagai si Siowin saja Mendengar perkataan ini Buncing menjadi tercengang Dia masih belum mau mengakui Ia Ebok Tocu sebagai ibunya Dia pun berdiam diri Pek Dian Loset nampak Buncing berdiam diri Matanya memancarkan sinar tanpa terasa katanya Hal ini aku katakan dengan sungguh-sungguh Buncing tertawa Dia pun merasa apa arti daripada perkataan itu Setelah termenung sejenak sahutnya Siowin jangan kebawah tireng kau masih mempunyai semangat seperti ibumu Siye Siowin menundukkan kepalanya dan berdiam diri Sejak itu di antara dua orang itu tak ada yang bercakap-cakap lagi Dengan berdiam diri mereka duduk di sana Tak lama pun hari mulai berganti malam Dengan berpisah tempat mereka mulai beristirahat Tengah malam tiba-tiba telinga Buncing menangkap suara tindakan yang sangat perlahan Ia segera membuka matanya Tampak Siye Siowin seorang diri sedang bangkit berdiri Dan berjalan menuju ke tepi sungai Kemudian duduk sedang matanya memandang terpesona pada air sungai yang sedang mengalir dengan tenang itu Dalam hati Buncing merasa heran Dengan perlahan-lahan ia pun berjalan menuju ke sana Tetapi Siye Siowin seperti tidak merasa ada yang datang mendekat ke arahnya Dia berhenti di belakang tubuh Siye Siowin Pada waktu itulah Siye Siowin baru menoleh memandang setelah dalam air sungai ia Tampak adanya bayangan Buncing Buncing Tersenyum kemudian duduk di sampingnya Siye Siowin sambil memandang wajah Buncing katanya Cinta aku, besok pagi kau temani aku berpesiar dahulu ke arah Kang Lem Kemudian, baru kita bersama-sama pulang ke pulau Ie Goktu Maukah kau mengantar aku? Buncing menjadi sangat girang Sungguh tak terpikir olehnya kalau Siye Siowin mau pergi ke pulau Ie Goktu Menemani dia berpesiar ke daerah Kang Lem tidaklah merupakan suatu tugas yang berat Dia tentu tak mau segera pulang Berpikir sampai di sini dia menganggukan kepalanya Tanda menyetujui usul tersebut Siye Siowin tertawa dan menghela nafas lega Dia sendiri juga merasa sangat heran Mengapa kalau berada di samping Buncing dia dapat berubah menjadi demikian lemah lembut? Pikirnya, ini pun juga ada baiknya Cepat atau lambat dia tentu akan bertemu dengan Ie Goktu Dan sebelumnya dia harus berusaha untuk merubah sifat duanya Mungkin jika ia selalu bersama-sama dengan Buncing Sifat duanya dapat berubah menjadi baik dan lemah lembut Kedua orang itu berdiam diri hingga fajar meningsing Mereka bersama-sama memandang mengalirnya air sungai Sedang dalam hatinya memikirkan urusan mereka masing dua Buncing teringat kembali pada Hoa Suan Dirinya telah menerima pesan terakhir dari kakaknya Tetapi ternyata ia tak dapat menjaganya Hari pun telah mulai menjadi terang Buncing segera bebenah sebentar dan memayang tubuh Siye Siowin turun gunung Setelah membeli dua ekor kuda berjalanlah mereka menuju ke daerah Kanglem Setelah mereka berjalan seharian penuh Entah karena ada apa tujuh partai besar Ternyata tidak mengirimkan orang duanya untuk mencegah perjalanan mereka itu Tetapi dalam hati, Buncing mengerti Ini hanyalah saat dua tenang di kalah hujan Badai, mungkin tak sampai tiga hari lagi Kalau jago-jago dari tujuh partai besar telah tiba semuanya Maka pada saat itulah tak dapat dihindarkan lagi Harus mengadakan pertempuran mati-matian Tetapi setelah hari ketiga keadaan tetap tenang-tenang saja Seperti tak akan terjadi sesuatu apapun juga Dalam hati Buncing merasa agak heran Tetapi dalam hatinya pun menjadi agak lega Beberapa hari lagi luka dalam Siye Siowin akan sembuh seluruhnya Dia tak usah khawatir lagi akan kerubutan dari mereka dua itu Hari keempat Dua orang itu tetap meneruskan perjalanannya ke selatan Jalan gunung mulai menjadi sempit dan berliku Dua, Siye Siowin yang bersama-sama dengan Buncing Selama beberapa hari ini sifatnya berubah menjadi lemah lembut Dalam hati Buncing pun telah timbul suatu perasaan yang sangat aneh Tetapi perasaan ini tetap tersimpan di dalam hatinya Dia tak berani untuk mengutarakan keluar Hari telah mulai gelap di tengah jalan gunung yang sunyi Senyap itu tiba dua, tertancap delapan buah hiu Tiap hiu itu panjangnya tiga cun dan semuanya disulut di tengah jalan dengan kedudukan pet kuah Buncing yang nampak delapan batang hiu itu wajahnya segera berubah menjadi pucat Siye Siowin belum pernah melihat wajah pemuda itu berubah menjadi sedemikian rupa Dia menjadi termangu-mangu, tanyanya Cintu aku, engkau kenapa? Delapan batang hiu ini apa artinya Buncing setelah berhasil menguasai perasaannya Dan menenangkan diri barulah berkata Musuh besar pembunuh kedua orang tuaku Pet Wong Sinmo telah tiba Delapan buah hiu ini adalah tandanya yang melambangkan dia telah menggetarkan daerah Pet Wong Oha Sahut Siye Siowin Dia juga baru saja terjun di dalam dunia kangung Sedang Pet Wong Sinmo sejak Buncing pada sepuluh tahun yang lalu berhasil meloloskan diri dari tangannya Dia menganggap hal ini merupakan tanda yang tak baik bagi dirinya Sehingga Siye Siowin tak pernah mendengar selama ini Buncing segera turun dari kudanya dan melihat kedelapan batang hiu itu Ia tahu begitu hiu dari Pet Wong Sinmo itu muncul Jika belum berhasil membunuh musuhnya ia takkan berhenti Sedangkan kepandayan yang dimilikinya pada saat ini belum cukup untuk melawannya Sedang Siye Siowin pun masih terluka dalam Setelah berpikir bolak-balik tetap dia tak dapat mengambil keputusan Siye Siowin yang nampak sikap Buncing demikian Lalu berkata Ching Toako, apakah kepandainya sangat tinggi Buncing menganggukan kepalanya Dia nampak Siye Siowin bukan bertanya mengenai hal ini Lalu diceritakannya sebab dua hingga ia bermusuhan dengan Pet Wong Sinmo Ayah Buncing waktu itu adalah seorang jagoan di dunia kangung Ia mengangkat nama di Bulim dengan julukan Pek Kau Kiam atau si jago pedang macan putih Bunci Pek Kau Kiam Hoat yang diandalkan itu sebenarnya berasal dari partai Ching Chien Sedang pada saat itu anak murid dari partai tersebut hampir punah seluruhnya Padahal ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari ilmu silat tujuh partai besar Pet Wong Sinmo, Cie Unchen adalah salah satu murid dari partai Ching Chien ini Jadi antara Bunci Ye dengan Ching Chien masih merupakan suhengte dengan Buncing Tetapi ketika mengadakan pertandingan pedang Bunci Ye telah menang Setingkat dan berhasil meluke Cie Unchen, sejak itu pula Cie Unchen lenyap dari dunia kangung Waktu itu Buncing baru berusia 9 tahun Nama Pet Wong Sinmo telah mengetarkan sungai telaga dan Bunci Ye pun pada waktu itu telah mengasingkan diri Mereka tidak tahu kalau Pet Wong Sinmo sebenarnya adalah Cie Unchen Sampai 8 batang hic itu disulut daripada tengah malamnya Cie Unchen muncul Ia baru tahu kalau Pet Wong Sinmo itu adalah suhengnya sendiri Tetapi kepandaian Cie Unchen waktu itu sangat tinggi Bunci Ye suami istri tewas di tangan Cie Unchen Hanyalah Buncing seorang yang bisa meloloskan diri Cie Siao Windam tak berbicara terhadap Pet Wong Sinmo Dia tidak menganggap apa dua tetapi luka dalamnya kini belum sembuh seluruhnya Jika ingin memaksa untuk mengerahkan tenaga hanya juga tak akan dapat membantu banyak pada Buncing Sepuluh tahun yang lalu Buncing pernah melihat Pet Wong Sinmo Bayangannya hingga kini belum lenyap dari benaknya Sepuluh tahun sekejap mati saja telah berlalu Kepandaian Pet Wong Sinmo tentulah mendapat kemajuan yang sangat pesat Dan kini sekali lagi dia menyadari dirinya Entah nanti siapa yang akan binasa Cie Siao Wind turun dari kudanya Tanyanya Apakah dia tentu pada tengah malam baru datang Buncing memandang ke langit kemudian Jawabnya Kebiasaannya selalu demikian Jika delapan batang hio telah disulut kecuali dia tak dapat mencari aku Kalau tidak sampai pun ke ujung langit dia juga akan datang membunuh aku Cie Siao Wind tertawa Ujarnya Dia tentu dapat mengejar kita Tiga hari kemudian luka dalamku pun akan sembuh Dan pada waktu dia kalau datang lagi adalah ia yang mencari penyakit sendiri Pada waktu itu aku akan membantu kau untuk membunuh dia Buncing menjadi tertegun Pikirnya Benar Mengapa aku tidak berpikir sampai ke situ Begitu luka si Sia Siao Wind sembuh Aku tak perlu takut lagi kepada Pet Wong Sinmo Berpikir sampai di situ dengan mendadak si Sia Siao Wind mereka naik ke atas kuda dan melarikan ke depan dengan kencang Luka dalam si Sia Siao Wind masih belum sembuh benar Kini kudanya melarikan dengan kencang Mau tak mau membuat dia mengerutkan alisnya Tetapi dia tak mau membuka mulut untuk mencegah dengan buncing Ia tetap melarikan kudanya dengan lebih kencang Sekejap matah, tengah malam telah tiba Dua ekor kuda itu baru saja memblok di suatu tikungan Si Sia Siao Wind telah tak tahan lagi dan terjatuh dari atas kudanya Buncing yang nampak hal ini menjadi sangat terkejut Tubuhnya segera melayang dan menyambar tubuh si Sia Siao Wind Sebelari tangannya menyambar menahan tali les dari dua ekor kuda itu Baru dia mendongakan kepalanya Tampak delapan batang hiu yang telah disulut itu kembali terbentang di hadapannya Dan bergoyang dua tertiup pangin malam Di tengah malam seperti ini Hal itu hanya menambah kengerian dan keseraman dan suasana di tempat itu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!